Bab ke-16 Arya tercengang mendengar ucapan sang papa yang tanpa basa-basi itu. Dia tak pernah berpikir sejauh itu. Yang ada di dalam benaknya hanya bersenang-senang untuk saat ini saja. Perkara nanti, ya dipikir nanti. Pak, kok doanya jelek banget? Papa bukannya mendoakan, hanya memperingatkan. Sekarang kamu masih sehat, tampan dan kamu putra tunggal seorang Bramantio. Siapa wanita yang tak mau dijadikan pendamping hidupmu? Tutur Bram. Arya menyimak. Tak ada keberanian untuk membantah perkataan sang papa. Memang benar apa yang dikatakan Bram, Wanita manapun akan terpesona dan tergila-gila jika mendapatkan sedikit saja senyuman seorang Arya Bramantio. Coba saja dia pria miskin, mana ada yang mau. Tentu saja seribu satu yang bisa menerima pria miskin dengan tulus. Stop bermain perempuan. Cari yang benar-benar bisa menjadi pasangan kamu hingga tua nanti. Nasihat Bram. Gak ada wanita yang setulus selin apa? Guman Arya, yang sontak memicu kekesalan Bram. Berak. Pria itu mengebrak meja dengan wajah marah. Mendengar nama Selina kembali disebut. Rasa cemburu kembali menutupi akal sehatnya. Untung saja Bram ingat jika Arya adalah anaknya, jika tidak mungkin bisa dia tunjuk wajahnya atau mulutnya. Kenapa, Pak? Tanya Arya heran. Tiba-tiba saja Bram bisa semarah itu. Ada masalah apa? Kamu menyesal sudah bercerai dengan Selina? Geram-Bram. Tanpa sadar kedua tangannya mengepal di atas pahanya. Iya, Pak. Aku menyesal sudah menceraikan Selina. Aku sadar jika ternyata aku butuh dia. Lirih Arya. Dasar bodoh. Jika sudah seperti ini baru menyesal. Apa ada gunanya? Apa semua bisa kembali seperti semula? Sinis Bram. Dia mulai bisa mengendalikan emosinya. Iya, Pak. Jika Selina mau, aku ingin bisa rujuk lagi, Pak. Kamu pikir dia akan mau? Ceplos Bram tanpa sadar. Dari mana Papa bisa tahu? Arya menatap Bram curiga. Kenapa gelagat Bram sangat aneh? Hanya menebak saja. Bukankah dia yang lebih dulu menggugat kamu? Bram berusaha menguasai keadaan. Tak mau Arya semakin curiga padanya. Iya, Pak. Seandainya waktu bisa diputar kembali. Aku gak akan sebodoh itu hingga melepaskan berlian seperti Selina. Baru sadar jika Selina itu berlian dan sudah seharusnya berlian itu aku yang mendapatkannya, bukan kamu. Monolog Bram dalam hati. Bram lalu mengambil dompetnya yang ada di kantong celana belakang, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang merah dan memberikan pada Arya. Kok cuma sejuta, Pak? Protes Arya saat dia menghitung lembaran uang itu. Gak mau. Jika ingin jajan perempuan, cari uang sendiri. Papa gak mau ikut menanggung dosanya nanti. Sudah sana pergi. Usir Bram. Makasih, Pak. Patu Arya, dia segera keluar dari ruangan Bram. Selepas kepergian Arya, Bram menghala nafas panjang. Dan dia membayangkan bagaimana jika suatu hari Arya tahu jika dia dan Selina menikah. Bram memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Apa yang akan terjadi nanti? Biarlah dipikirkan nanti saja. Empat bulan berlalu tanpa terasa. Bram semakin gencar melakukan pendekatan pada Selina dan ingin memastikan bahwa wanita itu akan menerima lamarannya suatu hari nanti. Sementara Arya, dia terpuruk semakin dalam para jurang kenistaan setelah menyandang status duda cerai. Setiap malam tak ada yang bisa dia lakukan selain bergulat panas dengan shendi. Mereka melakukan atas dasar suka sama suka, tak ada paksaan sama sekali. Shendi yang awalnya hanya melakukan perintah sang bos, kini jadi jatuh cinta dengan Arya. Entah bagaimana dengan Arya? Apa yang dia rasakan pada shendi? Apa cinta atau hanya menjadikan dia teman ranjangnya saja? Mas? Usik shendi setelah pergulatan panas mereka selesai. Keduanya masih sama-sama polos dan saling berpelukan. Hmm? Arya hanya berdehem saja dengan mata terpejam rapat. Dia lelah sekali setelah di kantor bekerja keras dan di apartemen shendi dia juga harus bekerja keras lagi. Sungguh tulang-tulangnya ingin rontok saja. Apa kita akan terus begini saja mas? Tanya shendi sembari mengusap dada bidang yang masih berkeringat itu. Maksudnya? Arya membuka mata lalu menatap shendi tak mengerti. Apa mas gak ada niat untuk menikahi aku? Kita sudah cukup lama berbagi ranjang mas. Wanita itu memberanikan diri untuk bertanya. Lama dia memikirkan tentang hubungannya dengan Arya dan baru kali ini dia berani. Tamu mau mengatur aku? Arya tak suka. Dia bahkan melepas pelukannya dengan kasar hingga kepala shendi jatuh keranjang. Bukan begitu mas. Aku lelah seperti ini saja. Rasanya aku ini hanya wanita pemuas kamu saja mas. Shendi mulai menangis. Bukankah sejak awal kamu sudah tahu jika kita hanya berhubungan atas dasar suka sama suka saja? Kenapa sekarang kamu protes? Ujar Arya dengan gusar. Kenapa setelah sekian lama mereka berbagi peluh? Baru saat ini mempermasalahkan status. Lagi pula apa salahnya seperti ini saja, Arya masih cukup trauma dengan pernikahan. Walau saat ini hanya shendi saja yang dia jadikan teman ranjangnya. Aku, aku hanya ingin status yang jelas mas. Lirih shendi, seraya menatap Arya yang tengah memakai pakaiannya. Hanya status saja, apa pentingnya? Aku masih trauma dengan pernikahan. Buat apa menikah, toh kita sudah nyaman seperti ini. Cecar Arya. Dia bahkan sudah selesai berpakaian. Tapi mas, kamu harus menikahi aku mas. Kakeh shendi. Wanita itu membelitkan selembar selimut pada tubuh polosnya. Aku gak mau menikah. Tapi aku hamil. Teriak shendi. Arya melotot kaget. Dia tak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulut shendi. Sedetik kemudian Arya tertawa geli. Jangan ngaco kamu. Aku serius mas, aku sudah periksa ke dokter. Dan aku hamil tujuh minggu. Kamu yakin itu anakku? Sinis Arya, bagaimana dia bisa percaya begitu saja, sedangkan dia menikah dengan Selina selama beberapa bulan saja dia tidak hamil. Apa maksudnya mas? Kamu menuduh aku selingkuh dengan pria lain? Shendi berdiri dengan gusar. Dia menatap tajam pria yang ada di depannya. Bisa saja? Bukankah kita juga bisa tidur bersama tanpa ada status apa-apa? Plak. Tanpa bisa dicegah, tangan kanan shendi melayang pada pipi Arya. Satu tamparan keras singgah di pipi mulus pria itu. Kau! Arya mengepalkan tangannya siap untuk membalas. Mas, berani sekali dia menamparnya. Apa mas? Kamu mau menampar aku? Ayo silahkan. Daksar laki-laki pengecut. Pantas saja istrimu menceraikan kamu, tak pantas buat dipertahankan suami macam kamu mas. Cerocos Shendi. Dia sangat emosi setelah tuduhan Arya yang begitu kejam. Arya mengurungkan niatnya, dia hanya bisa menatap wanita yang tampak marah itu. Aku benar-benar hamil anakmu mas. Aku hanya tidur dengan kamu saja tak ada pria yang lain. Aku tak bisa percaya. Apa kamu berani melakukan tes DNA? Tantang Arya. Dia masih berpikir jika Shendi tengah menjebak dirinya. Siapa takut mas? Ayo kamu maunya kapan? Dengan berani Shendi menjawab. Karena dia memang benar-benar hamil anak Arya. Selama ini mereka memang bercinta tanpa menggunakan pengaman sama sekali. Ergig! Arya mengusap wajahnya kasar dan dia segera meninggalkan apartemen Shendi. Tinggallah wanita itu yang menangis sedih, meratapi nasibnya yang malang itu. Mas, kamu sudah pulang dari kantor? Sambut Selina heran saat melihat Bram yang tiba di apartemen. Padahal saat ini masih jam 3 sore. Selina baru saja bangun dari tidur siangnya. Hari ini memang jam tidur siang agak mundur, gara-gara dia asyik membaca novel online yang berjudul KK Ipar Penggoda. Karya Cisnoel Chovah. Iya, aku rindu kamu. Ujar Bram. Dia menarik tangan Selina dan menjatuhkan tubuh wanita bergaun warna pink itu jatuh di pangkuannya. Rindu, bukankah setiap hari kita bertemu? Selina sungguh heran dengan Bram, semakin kesini bertambah manja. Sudah sejak beberapa hari yang lalu Bram sudah kembali mendesak agar segera mau dinikahi. Aku maunya setiap detik bisa menatap wajahmu. Aku mau saat membuka mata pagi hari hanya kamu yang aku lihat. Bram mengusap pipi Selina yang mulus. Wajah cantik yang sederhana yang bisa mengisi kekosongan hatinya paska ditinggal almarhum istrinya. Apa nggak terlalu cepat, Mas? Selina sudah membiasakan diri untuk memanggil Mas pada Bram karena pria itu berulang kali protes. Mas, masa idah kamu sudah berakhir sejak betapa minggu yang lalu? Apa kamu masih belum bisa melupakan Arya? Hmm? Tuduh Bram dengan resah. Selina yang selalu saja mengulur waktu. Bram berpikir jika Selina masih mencintai Arya. Kenapa selalu itu saja yang kamu tuduhkan? Ini juga yang membuat aku masih ragu sama kamu, Mas. Selalu saja berpikir negatif padaku. Selina berusaha menjauh dari dekapan Bram, tapi tentu saja tidak semudah itu. Pria paruh baya yang masih gagah itu semakin mengeratkan pelukannya. Maaf, aku harus selalu negatif sinking padamu, karena kamu terus saja menolak kelamaran aku. Apa karena aku sudah tua? Mendadak Bram jadi melankolis. Dia begitu sedih saat menyadari perbedaan usia yang hampir setengah itu. Selina bahkan baru saja menginjak usia 23 tahun dan dia sudah 50 tahun. Sungguh sangat fantastis. Bram didera rasa tidak percaya diri. Ya ampun, Mas. Bukan masalah itu. Aku hanya tak mau jika pernikahan keduaku nanti kembali gagal. Karena itu aku butuh waktu untuk benar-benar memikirkan semuanya, Mas. Apalagi kamu adalah mantan mertuaku. Apa kamu nggak akan malu nantinya? Selina membalik pertanyaan. Kenapa harus malu? Yang penting aku cinta sama kamu. Aku nyaman sama kamu. Buat apa repot dengan penilaian orang lain? Toh kita tidak hidup dari belas kasihan orang lain. Iya, Mas. Dan apa kamu sudah minta izin pada putramu, Mas? Tanyanya hati-hati. Tak mau lagi menyebut Mas pada Arya, Karena hanya akan menimbulkan amarah Bram. Nanti jika kamu sudah bilang setuju aku akan bicara pada Arya, Kamu hanya perlu mengucapkan kata ya saja. Apa sudah tidak bisa diundur lagi? Lirih Selina. Rasanya dia sudah tak bisa lagi menghindar. Nggak bisa. Usiaku semakin bertambah tiap harinya. Aku ingin segera menikah dengan kamu. Baiklah, aku mau. Tapi jika Arya tidak mengizinkan kita menikah, Kita akan tetap menikah dengan atau tanpa izin siapapun. Karena aku yang akan menanggung semuanya, bukan Arya. Sergah Bram. Dia tidak mau rencana pernikahan mereka gagal hanya karena Arya. Terserah kamu, Mas. Aku lelah berdebat terus. Selina mengalah. Dia tak mau setiap hari harus tarik urah dengan Bram, Karena pria itu tak pernah mau mengalah. Harusnya bersikap manis seperti ini. Aku semakin sayang sama kamu. Bram mengecup pipi Selina lembut. Selama ini dia hanya berani mengecup pipi atau bibir Selina saja, Selebihnya Bram masih bisa menahannya. Dia hanya ingin bercinta dengan Selina saat mereka sudah sananti. Sika! Dasar tukang rayu! Selina mencebik. Dan Bram, pria itu hanya tergelak saja melihat wajah mengemaskan pujaan hatinya. Bram kembali memeluk tubuh Selina erat-erat, Seakan dia tak akan pernah membiarkan wanita itu pergi darinya. Mas, kamu jangan menghindari aku terus! Sandy mengikuti langkah Arya saat bertemu di lobi kantor. Arya seakan tak mengenal dirinya dan berlalu dari hadapannya. Jangan mengganggu ku! Bentak Arya tak suka. Apalagi banyak mata yang menatap keduanya dengan heran. Memang bukan rahasia lagi jika Sandy dan Arya menjalin hubungan spesial di kantor ini. Makanya mereka heran saat melihat mereka seperti ada masalah. Aku akan bilang sama Pak Bram, Jika kamu gak mau tanggung jawab, Mas. Ancam Sandy. Saat itu mereka sudah ada di lift. Jangan berani mengancam aku! Bentak Arya sembari mendorongku tubuh Sandy hingga membentur dinding lift. Arya mencengkram rahang Sandy hingga wanita itu meringis kesakitan. Mas, sakit! Perintih wanita yang memakai blazer dan rok warna merun itu. Berani kamu mengadu sama Papa? Aku akan pastikan hidup kamu menderita selamanya. Aku gak suka diancam. Ingat Arya. Mas, anak kamu butuh status. Gak apa-apa hanya nikah siri saja. Gimana nanti jika semua orang kantor tahu aku hamil, Mas? Mata Sandy berkaca-kaca. Aku gak peduli. Toh kita sepakat suka sama suka saja. Tidak akan pernah ada ikatan apapun. Kamu bodoh sekali hingga bisa hamil. Sinis Arya. Dia melepaskan cengkeramannya. Karena lift sudah berhenti. Untung saja di dalam lift hanya ada mereka berdua. Jangan pernah berani mengadu pada Papa. Ingat itu. Arya segera keluar dari lift karena lantai ini adalah tempat dia bekerja. Sedangkan Sandy harus ke lantai atas dulu. Sepanjang hari, Sandy hanya melamun dan tak bisa konsentrasi dengan pekerjaannya. Bahkan sepanjang hari dia hanya melamun saja. Dia tengah bingung memikirkan bagaimana kelanjutan hidupnya. Dua atau tiga bulan lagi pasti perutnya sudah membesar dan semua orang akan tahu. Apa yang akan dia katakan jika mereka bertanya? Siapa bapak dari sang bayi dak dalam kandungannya? Shen, meeting jam berapa nanti? Suara Bram mengusik kelamunan wanita itu. Dia sontak kaget dan berdiri dengan takut. Saat jam makan siang, Pak? Di restoran es? Jawab Sandy. Em, ingatkan aku jika sudah waktunya. Bram kembali masuk ke dalam ruangannya. Pria itu kembali fokus pada layar laptop di meja kerjanya. Permisi, Pak. Apa saya boleh masuk? Tampak Sandy berdiri mematung di tengah pintu. Memang pintu itu belum sempat ditutup oleh Bram. Ada apa? Tanya Bram sambil terus fokus dengan aktivitasnya. Pak, saya hanya mau meminta perlindungan pada Pak Bram. Tak ada lagi yang bisa saya lalukan, Pak. Saya bingung. Sandy terlihat cemas dan bingung. Ada apa? Jangan bertele-tele. Aku sibuk. Bab ke-17 Saya hamil, Pak. Lirih Sandy. Wanita itu tampak mencengkram ujung rok mini yang dia pakai. Tak menghiraukan ancaman dari Arya, karena anaknya butuh status. Bram menghentikan aktivitasnya. Dia menatap Sandy tajam. Apa-apaan dia, segala hamil lapor padaku. Memang aku bapaknya. Bram mendingkus dalam hati. Siapa yang berbuat siapa juga yang harus menanggungnya. Lalu, kamu mau minta tanggung jawab padaku? Hardik Bram. Dia paling tidak suka ada orang yang bertele-tele seperti Sandy. Dia bukan seorang pengangguran yang punya banyak waktu luang. Tidak, Pak. Wajah wanita itu memucat. Dia sungguh takut menghadapi sang bos yang mudah marah. Beberapa tahun kerja bersama Bram, membuat dia cukup mengenal pria pemarah itu. Berak. Bram mengebrak meja dengan keras, saking marahnya. Katakan cepat. Aku nggak suka kamu bertele-tele seperti ini. Aku sibuk. Saya hamil anak mas Arya, Pak. Bram tidak kaget sama sekali. Dia bahkan tersenyum sinis pada Sandy. Pria paruh bayi itu kembali fokus pada layar laptopnya. Lalu kenapa kamu bilang sama aku? Tuntut saja Arya. Mas Arya nggak mau bertanggung jawab, Pak. Bahkan dia menuduh saya tidur dengan pria lain. Sandy mulai sesenggukan. Rasa terhina membuat dia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Bukankah sudah sejak awal aku peringatkan, jangan sampai tergoda dengan Arya, jangan pernah bermain hati dengannya. Istrinya saja bisa diakianati, apalagi kamu yang tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Ucap Bram dengan tenang. Sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, tak kaget lagi dengan lelucon semacam ini. Sudah pernah diingatkan jauh hari, jangan pernah tergoda, giliran hamil nangis-nangis minta pertanggung jawaban. Lalu bagaimana, Pak? Kandung saya semakin lama semakin membesar. Ini cucu Pak Bram. Sandy kekeh ingin mendapatkan perlindungan dari Bram. Tak ada lagi jalan yang lain selain ini. Paksa saja Arya agar mau menikahi kamu. Memang aku bisa bantu apa? Enteng sekali Bram bicara. Tentu saja ditamau ikut campur urusan mereka. Tapi dalam hati dia bersorak, syukurlah jika wanita itu hamil. Tak ada lagi kesempatan Arya buat kembali pada Selina. Sebentar lagi Selina akan dihalalkan. Tolong Pak Bram bujuk Mas Arya, Pak. Gak apa-apa nikah siri juga. Yang penting anak ini ada status. Sandy tetap saja memohon. Harga dirinya sudah dia jatuhkan ke dasar jurang. Aku pikir kamu pintar. Nyatanya bodoh. Sinis Bram. Seharusnya jika berhubungan dengan pria seperti itu, jangan sampai hamil. Bukankah awalnya Bapak yang sudah menjerumuskan saya? Belum genap kata-katanya Bram sudah memotongnya dengan giram. Tutup mulutmu. Kamu dan Arya sudah lebih dulu bermain-main dan aku hanya membutuhkan bantuan kamu sedikit. Aku membayar kamu. Ingat itu. Setelah uang aku berikan, apa yang terjadi dengan kamu itu bukan urusan aku lagi. Bram tampak kesal. Beraninya dia menjadikannya dia kambing hitam atas perbuatannya? Dia tidak menyuruhnya untuk tidur dengan Arya, hanya menjebak saja. Kenapa setelah terjadi hal seperti ini Bram yang jadi tersangka utama? Pak, tolong saya. Sandy bahkan sampai berlutut di lantai. Dia tak bisa lagi berbuat apa-apa. Bagaimana kata orang nanti jika tahu dia hamil tanpa suami? Mau ditaruh di mana mukanya? Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Saya mohon, Pak. Akan aku coba bicara dengan Arya jika dia tetap menolak. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang pergi dari sini. Usir Bram. Waktunya cukup tersita karena urusan Sandy dan Arya. Terima kasih, Pak. Sontak Sandy berdiri. Hatinya cukup lega karena sudah mendapatkan lampu hijau dari Bram. Semoga saja Arya tak lagi menolaknya. Sandy segera mengusap air matanya dan dia bergegas keluar dari ruangan sang bos. Dia mulai mengerjakan tugasnya. Karena tadi dia sibuk meratapi nasibnya hingga pekerjaan terbengkalai. Selina baru saja turun dari apartemennya. Dia ingin ke minimarket di bawah. Ada sesuatu yang ingin dia beli. Sampai di minimarket bawah, dia segera masuk dan langsung menuju deretan pembalut yang memang tengah dia butuhkan. Hari ini dia tengah datang bulan dan persediaannya sudah habis. Mau tak mau dia harus membeli sendiri. Mumpung nggak ada Bram juga. Seandainya saja ada Bram, sudah pasti tidak akan dia izinkan. Si paling posesif, bahkan mereka belum ada ikatan saja Bram sudah sangat posesif. Apalagi kalau mereka sudah menikah, mungkin ke kamar mandi juga akan diantar sama Bram. Selina tersenyum sendiri jika ingat betapa manja dan posesifnya sang mantan mertua. Selina memasukkan beberapa box pembalut buat persediaan selama beberapa bulan ke depan. Karena jarang-jarang dia bisa keluar seperti ini. Apalagi saat ini sudah sore, sekitar jam 4. Mas Arya! Lirih Selina. Dia mengerjabkan matanya dengan tak percaya. Setelah perceraian mereka, baru kali ini dia bertemu dengan sang mantan suami. Masih tetap tampan, tapi agak sedikit kurus atau hanya perasaan Selina saja. Kamu baru belanja? Mata Arya melirik tangan yang mencengkram tas belanjaan. Dalam hati Arya merasa heran, bahagia bisa dia belanjaan begitu banyak. Apa dia sudah bekerja atau justru sudah menikah? Iya mas, kebutuhan dapur saja. Mas apa kabar? Tanya Selina basa-basi. Rasa marah dan kesal sudah tak ada lagi dalam hatinya. Toh mereka sudah berpisah dan sudah punya kehidupan masing-masing. Tak ada gunanya mengingat masa lalu, karena hanya akan membuat kita tidak bisa melangkah. Baik, kamu semakin cantik saja Sel, tinggal di mana sekarang? Tanya Arya penasaran. Padahal kata-kata itu nyaris tak pernah dia ucapkan pada Selina. Jangankan memuji cantik, memanggil sayang saja tidak pernah. Hati-hati Arya dia habiskan untuk memaki dan memarahi Selina. Memang apa yang sudah tidak lagi kita genggam akan menjadikan penyesalan yang paling dalam. Aku tinggal di apartemen ini mas. Jawab Selina. Dia lupa jika Arya adalah putra Bram. Oh ya, papa punya beberapa unit sih di lantai ke-20. Tapi gak pernah ditinggalin sih. Dibiarkan kosong begitu saja. Dahi Arya sedikit berkerenyit mendengar Selina bisa tinggal di apartemen ini. Padahal bisa dikatakan ini apartemen mewah di kota ini. Deg. Jantung Selina berdebar kencang saat mendengar ucapan Arya. Kenapa dia bisa bodoh sih? Bukankah Arya adalah anak dari Bram? Bagaimana harusnya aku bilang sama mas Arya? Oh ya, aku, aku gak tahu mas. Selina terbata-bata. Dia mengusap tengkuknya dengan bingung. Ya sih, hanya keluarga saja yang tahu Sel. Aku senang melihat kamu baik-baik saja. Arya tak bisa melepaskan tatapan matanya dari sang mantan istri. Kenapa setelah berpisah, Selina terlihat semakin cantik dan menarik. Maaf mas, aku pamit duluan. Semoga mas cepat mendapatkan pasangan yang baik dan bisa membuat mas bahagia. Permisi mas. Selina bergegas meninggalkan Arya yang masih mematung. Semoga kamu bahagia, Sel. Guman Arya, setelah Selina sudah hilang dari pandangan matanya, dia bergegas masuk ke dalam minimarket. Kebetulan dia haus dan ingin membeli air mineral. Dari mana saja kamu? Suara bariton terdengar mengagetkan Selina. Baru saja dia menjejakan kaki di dalam apartemen, sudah diberikan kejutan Bram yang seperti biasa, tiba-tiba muncul. Mas, aku dari minimarket bawah. Kamu baru datang? Selina mengabaikan wajah seram pria itu. Dia mengulas senyum manis. Kamu nggak bohong? Sergah Bram yang saat itu tengah duduk di sofa dengan kaki kanan yang menumpang di kaki kirinya. Kenapa harus bohong, mas? Apa kamu nggak lihat apa yang aku bawa? Kesal Selina. Lelah rasanya tiap hari harus menghadapi kecemburuan dari seorang Bram. Kamu sudah mulai berani sama aku. Bram gusar. Dia mendekati Selina yang tengah berjalan ke arah dapur. Mungkin dia ingin memasukkan sebagian belanjaan ke dalam lemari es. Aku capek, mas. Selalu saja kamu cemburui. Aku lelah. Bisa nggak kamu biarkan aku sedetik saja bernapas? Ucap Selina sembari memasukkan belanjaan ke dalam kulkas. Apa maksudnya? Bram sudah berdiri di belakang Selina. Aku bisa jaga diri. Nggak perlu setiap detik kamu pantau. Aku manusia, bukan boneka. Selina membanting pintu kulkas. Kamu! Tangan Bram sudah mengepal tanpa sadar. Tapi tentu saja dia tak berani melayangkan pada wajah Selina. Bisa-bisa wanita itu kabur darinya. Belum menikah saja kamu sudah begini. Posesif, cemburuan, bahkan kamu arogan dan egois. Selina semakin berani saat melihat Bram yang tak berkutik. Apalagi? Sinis Bram. Dia baru tahu jika Selina itu ternyata cerewet juga. Tadinya dia berpikir jika wanita itu tipe wanita yang pendiam dan penurut. Sudah? Selina duduk di kursi makan, sembari minum jamu kemasan karena perutnya sedikit sakit. Mungkin karena dia lagi PMS juga kali ya? Hingga begitu cepat terpancing emosi. Bram tergelak. Dia tak bisa lagi marah. Melihat wajah yang mengemaskan itu membuat amarahnya lenyat tak berbekas. Bram menyusul Selina dan ikut duduk di sebelahnya. Apa tadi sekalian reuni dengan mantan suami? Tanya Bram. Hei, kamu memata-matai aku? Selina kembali mendelik Judas. Enggak. Bram mengedikkan bahu. Kenapa bisa tahu? Aku gak sengaja ketemu sama dia. Masa iya aku harus pura-pura gak kenal saat melihat Mas Arya di depan mata? Protes Selina. Memangnya harus ya? Saling bercerita sedangkan hubungan kalian saja sudah berakhir? Bram mulai ngegas. Hanya bertukar kabar Mas? Gak ada apa-apa lagi. Sudahlah, ingat usia. Jangan terlalu cemburu buta seperti itu. Gak baik buat kesehatan kamu. Apa maksudnya? Kamu pikir aku sudah tua? Bram semakin gusar saat usia menjadi pembahasan selanjutnya. Memangnya ada masalah apa dengan usianya yang matang ini? Ingat ya, matang bukan tua. Aku gak bilang mas. Aku hanya bicara ingatus ya. Kamu saja yang sensitif. Sudah sana pulang saja. Daripada kita berdebat tak penting begini. Usir Selina tanpa basa-basi. Kamu berani mengusir aku. Apa kamu lupa ini apartemen siapa? Ingat Bram. Eh, iya mas. Tadi aku keceprosan bilang sama Mas Arya. Bisa gak simbel-mbel mas dibuang ke laut saja? Bram memotong tak suka. Hanya panggilan saja dibuat masalah mas. Tak ada maksud apa-apa. Ya sudah, terserah. Apa saja yang kalian bahas. Hingga kamu harus berlama-lama berbicara dengan dia. Bram menarik tangan Selina dan membuat wanita itu jatuh di pangkuannya. Gak ada hanya bertukar kabar saja. Maaf aku kelepasan bilang aku tinggal di apartemen ini. Dan dia bilang jika Mas punya beberapa uni di sini. Selina meremas tangan dengan takut. Dia bahkan tak berani menatap wajah Bram yang sejak tadi memandangi dirinya. Gak apa-apa. Sahut Bram enteng. Mas gak marah? Selina baru berani menatap Bram. Sejak tadi dia ketar-ketir jika saja Bram marah dan menduga yang tidak-tidak. Enggak, memang kamu tinggal di sini kan? Baik pula dia gak akan berani mencari kamu sampai ke sini. Ucap Bram dengan santai. Syukurlah, kamu gak pulang. Ini sudah hampir petang mas. Nanti Mbok Darmi nyariin. Selina kembali mengusir. Kamu mengusir aku, hem. Bram mengecup pipi Selina dengan lembut. Antara gemas dan kesal, bercampur jadi satu. Gak Mas, apa masih ada yang mau Mas katakan? Sepertinya pernikahan kita agak diundur. Ada sedikit masalah. Tapi dalam waktu dekat akan bisa aku atasi. Bram menjatuhkan dagunya di bahu sang wanita. Apa masalah kantor mas? Bukan. Lalu? Masalah Arya. Kamu bilang kemarin, gak ada yang bisa mengurungkan niat kita untuk menikah. Meskipun Arya sekalipun mas. Ini sedikit rumit. Pada apa sih? Arya menghamili Sandy. Apa? Sandy, sekretaris mas di kantor. Astaga, benar-benar keterlaluan mas Arya. Sudah aku ingatkan agar berubah. Ini malah menghamilinya Sandy. Omel Selina. Dia sungguh kesal sekali. Bukan karena dia masih cinta pada Arya. Tapi karena masih ada sedikit kepedulian pada mantan suaminya itu. Entala dan Arya tidak mau bertanggung jawab. Aku harus memaksa anak itu agar mau menikahi Sandy. Apa Sandy gak bohong mas? Bisa saja dia bohong demi mendengar nama Bramantio. Tiba-tiba terlintas keraguan pada hati Selina. Entahlah. Aku rasa dia tak akan seberani itu menipu kami. Bisa dilakukan tes DNA. Jika terbukti bohong akan aku jebloskan dia ke penjara. Geram Bram. Selina bergidik sendiri. Bram memang menyeramkan jika sedang marah. Kamu mau minuman apa mas? Selina beranjak dari pangkuan Bram. Apa saja? Eh, apa ini yang? Kamu sedang sakit? Ucap Bram tiba-tiba. Selina menoleh dan melihat bercak merah pada celana abu-abu Bram. Bekas dia duduki tadi. Wanita itu menelan salifanya sendiri dengan kasar. Aduh, mati aku. Bab ke-18 Apa ini? Tanya Bram saat ada nuda merah di celana bahannya yang berwarna abu-abu. Tepat di tempat Selina tadi duduk. Aduh, mati aku. Kenapa bisa tembus sih? Selina sontak saja ketakutan. Tentu saja Bram pasti akan marah padanya. Maaf mas, aku lagi datang bulan. Masih? Maksa aku duduk di situ tadi? Selina mencoba untuk membelah diri. Dia bergegas masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri. Hari ini memang dia baru pertama kali dapat haid, jadi lagi deras-derasnya. Bram hanya bisa mengeram dalam hati. Bisa-bisanya dia mendapatkan kesialan seperti ini. Mau marah tapi ini juga salahnya sendiri sih. Kenapa tadi memaksa wanita itu duduk di pahanya? Mimpi apa aku semalam hingga mendapatkan kesialan seperti ini. Sementara di kamar mandi, Selina bergegas membersihkan diri dan dia juga berganti baju. Setelah selesai dengan aktivitasnya, dia segera keluar dari kamar mandi. Takut-takut mendekati Bram yang masih terlihat kesal wajahnya. Pria itu bahkan menatapnya tajam. Maaf mas, aku memang lagi datang bulan. Selina menatap wajah Bram. Hmm? Lalu gimana mas? Biar aku cuci ya celananya. Lalu aku harus telanjang begitu maksud kamu? Sergah Bram. Dia sungguh senang menikmati wajah panik Selina. Dan dia berniat untuk mengerjai wanita itu. Lalu gimana? Aku gak punya celana yang besar. Apa aku beli dulu di bawah ya mas? Di depan apartemen ini ada toko pakaian sepertinya. Selina bergegas mengambil tas selempang. Dia ingin mengambil dompet yang berisikan kartu hitam dari Bram. Gak perlu! Cegah Bram. Lalu mas mau pulang dengan celana kotor begini? Selina menatap heran. Aku sudah pesan online. Kamu ini kapan pintarnya? Sekarang sudah banyak aplikasi online. Kenapa harus susah dan repot? Ejek Bram. Dia menatap sini Selina. Wanita cantik itu menghela nafas panjang. Dia berusaha untuk meredam emosinya. Tidak satu dua kali Bram mengatai dia bodoh. Dan itu cukup membuat dia kesal. Aku memang bodoh. Jika sata aku sedikit pintar, pasti aku akan meninggalkan pria tua seperti kamu. Sergah Selina. Setelah itu dia masuk kamar dan membanting pintu dengan marah. Berak! Bram terlonjak kaget. Dia sampai mengusap dadanya yang berdegup kencang. Apa-apa ini? Kenapa dia jadi marah? Bukannya dia biasa berkata seperti itu. Apa karena dia sedang datang bulan? Jadinya mudah marah. Tak lama pesanan onlinenya datang dan Bram segera saja mengganti celan aku dengan yang baru. Setelah selesai, Bram mendekati pintu kamar. Dan dia mengetuknya sembari memanggil nama Selina. Sel, sayang. Ayo buka pintunya. Jangan ngambek begitu. Teriak Bram. Mau tak mau dia harus mengalah. Menepiskan ego karena dia takut kehilangan Selina. Hening, tak ada sahutan sama sekali. Entah apa yang dilakukan oleh wanita itu di dalam kamar. Apa dia sedang menangis? Atau malah tertidur? Selina, ayo buka! Atau aku dobrak pintunya! Kesabaran Bram yang hanya setipis tisu, sontak mulai hilang. Dia meninggikan suaranya, berharap agar Selina takut dan mau membukakan pintu untuk dirinya. Dobrak saja! Aku gak pedul! Memang aku bisa apa? Memang aku punya hak apa? Aku hanya wanita bodoh dan miskin yang bisa kamu injak dan kamu hina sepuas hatimu! Selina muncul dari balik pintu dan memaki Bram. Setelah puas mengutarakan isi hatinya, Selina kembali menutup pintu dan dia membanting tubuhnya diranjang. Bram menghala nafas panjang, lalu dia memilih untuk meninggalkan tempat itu. Lebih baik mengalah, besok juga kemarahannya akan hilang sendiri. Wanita memang seperti itu, sedetik marah, sedetik kemudian busa menangis dan tertawa. Ya sudah, aku pulang! Jangan lupa makan malam ya! Aku mencintaimu! Ucap Bram sebelum dia meninggalkan tempat itu. Kemudian pria itu bergegas keluar dari apartemen. Karena hari juga beranjak malam. Selina mencoba mengintip apakah Bram benar sudah pergi dari tempat itu. Ternyata memang sudah sepi dan Bram benar-benar pergi meninggalkan dirinya. Dasar laki-laki tidak peka, seharusnya dia membujuk sampai aku luluh, bukan malah meninggalkan aku begini. Dasar egois. Sontak wanita itu kembali membanting tubuhnya di atas ranjang. Dosa apa di masa lalu, lepas dari pria tukang membagi cinta, sekarang dalam cengkeraman pria tampermanto, yang sedikit-sedikit tarik urat. Dari mana, Pak? Kok baru pulang? Pertanyaan Arya menyambutnya yang baru saja sampai di rumah mewahnya. Putranya itu tengah duduk santai di ruang keluarga. Ada urusan? Kamu sendiri tumben sudah ada di rumah. Biasanya nggak akan pulang kalau belum tengah malam. Sindir Bram. Pria itu berpikir, mungkin Arya tengah kalut memikirkannya masalah dengan Sandy. Emem, iya, Pak. Lagi nggak pengen keluar. Sahut Arya salah tingkah. Pria itu mengusap tengkuknya dengan canggung. Apa kamu sedang ada masalah? Selidik Bram. Dia menunggu Arya mau mengaku. Nggak ada, Pak. Elak Arya. Pria itu tak berani menatap wajah sang Papa. Jangan bohong. Kata Bram. Pria paruh bayak itu kemudian naik tangga, ingin segera ke kamarnya. Pak, nggak makan malam dulu? Dan, apa Papa pernah ke apartemen? Bram membeku. Tapi, bukan Bram jika tidak bisa bersikap santai dan tenang. Dia tahu jika Arya tengah mencoba mengorek keterangan tentang Selina. Kamu pikir aku orang pengangguran? Hingga masih punya waktu ke apartemen? Bukan begitu, Pak. Tadi aku ketemu Selina di apartemen yang sama dengan unit Papa. Hanya saja aku nggak tahu dia ada di lantai berapa. Siapa tahu Papa pernah bertemu dengan Selina. Lalu masalahnya apa jika aku ketemu Selina? Apa itu menganggu kamu? Bukankah saat ini kamu sedang dekat dengan Shendi? Tembak Bram langsung. Arya tak berkutik. Dia sontak tak bisa bicara begitu disebutkan nama Shendi. Apa jangan-jangan wanita itu sudah mengadu sama Papa? Batin Arya. Hanya iseng-iseng saja, Pak. Tidak mungkin aku serius dengan wanita seperti dia. Tenang sekali Arya berkata. Maksud kamu apa? Selina yang baik dan penurut saja kamu bohongi. Kau cari yang seperti apa? Belum tahu, Pak. Papa tunggu sampai makan malam selesai. Jika kamu tetap tidak mau mengaku, jangan salahkan Papa juga bertindak. Ancam Bram tak main-main. Membuat Arya bergidik sendiri. Setelah Bram naik Arya segera menelpon Shendi. Dia sudah tak sabar ingin bertanya pada wanita itu. Halo? Arya langsung saja berteriak begitu panggilan diangkat oleh Shendi. Ada apa mas? Kamu nggak kesini? Tanya Shendi dengan lembut diseberang panggilan. Apa yang sudah kamu katakan pada Papa? Kamu mengadu. Hardik Arya. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Aku hanya mencari perlindungan, Mas. Aku terpaksa. Kamu nggak mau mengakui anak yang sedang aku kandung balas Shendi? Dia tak mau disalahkan atas kemarahan Arya. Dasar wanita murahan! Beraninya kamu menantang aku! Awas saja! Aku tidak akan memaafkan kamu! Arya berteriak keras. Terserah, jika terjadi apa-apa dengan aku, pasti kamu yang akan dituntut, Mas. Kamu akan masuk penjara jika menyakiti aku. Cat! 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 Panggilan ditutup sepihak oleh Shendi, dan Arya hanya bisa memgeram dengan kesal. Pantas saja sang Papa seperti mengendus kebohongannya, rupanya wanita itu sudah mengadu. Awas kamu Shendi! Akan aku pastikan hidupmu, menderita seumur hidup. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Bram setelah selesai makan malam. Arya menyusul sang Papa yang masuk ke ruang kerjanya. Iya, Pak. Catakan! Shendi hamil, Pak, dan dia mengaku jika itu adalah anakku. Arya duduk di depan sang Papa. Apa kamu meragukannya? Sinis Bram. Dasar laki-laki, mau enaknya saja. Waktu kejadian seperti ini, bingung mencari alasan dan pemenaran. Bisa saja dia bohong, Pak. Pasti dia sudah tidur dengan banyak pria. Sedangkan aku menikah dengan Selina saja belum punya anak. Diam! Bentak Bram saat mendengar nama Selina disebut, dia kembali kesal dan marah. Apalagi jika mengingat, tentu saja Arya sudah mengecap manisnya cinta Selina. In kenyataan, Pak. Kenapa Papa marah? Tanya Arya heran. Jangan pernah melibatkan orang lain di dalam masalah kamu. Bram tampak marah. Kemarahan yang sudah ditahan sejak tadi di apartemen kini dia keluarkan. Arya diam. Dia tak membantah, karena takut semakin memancing emosi Bram. Arya tahu Bram tak pernah mau dikalahkan, dalam hal apapun. Karena itu lebih baik dia mengalah dan diam. Berapa kali kamu meniduri Sandy? Beberapa kali, Pak. Arya menundukkan kepalanya. Jawab yang benar. Berapa kali kamu tidur dengan Sandy? Setiap hari, Pak. Jika dia tidak sedang berhalangan, Arya mengaku. Apa kamu pakai pengaman? Atau Sandy? Cecar Bram layaknya seorang penyidik yang profesional. Nggak, Pak. Lalu kenapa kamu tidak mau mengakui anak yang dikandung Sandy? Bukankah tiap malam kamu ada di apartemennya? Jangan jadi laki-laki pengecut. Arya kembali diam. Dia pasrah saja dengan keputusan yang diambil nantinya oleh Bram. Yang penting posisinya di rumah Bram aman. Toh nanti bisa bercerai lagi jika sudah bosan. Nikahi Sandy secepatnya, sebelum berita ini didengar masyarakat umum. Mau ditaruh di mana muka Papa? Dan pastinya semua rekan bisnis Papa akan berbalik arah menggunjing, bahkan memutuskan hubungan kerjasama. Tapi, aku nggak cinta apa sama Sandy. Tolak Arya. Tidak cinta kenapa bisa menghamili dia? Apa saat berhubungan intim kamu memakai topeng atau menutup mata? Barani berbuat harus berani bertanggung jawab. Putus Bram. Pa? Arya seperti keberatan. Dia membayangkan bagaimana suramnya hari-hari bersama Sandy. Arg! Arya hanya bisa memaki dalam hati. Menikah atau kamu keluar dari rumah ini, tak akan ada lagi fasilitas apapun buat kamu. Bram mengeluarkan kalimat sakti, dan tentu saja Arya akan takut mendengarnya. Bisa apa dia tanpa dirinya? Ia, Pa, Arya melemas. Tak bisa lagi menolaknya. Dia pasrah saja dengan keputusan sang Papa. Segera kamu urus surat-surat yang diperlukan. Setelah menikah, kamu bawa Sandy ke apartemen Papa yang ada di pusat kota. Papa hadiahkan itu buat kamu. Iya, Pa. Selina duduk dengan gelisah di apartemen. Sudah hampir satu minggu Bram tak ada kabar. Tidak menelpon atau berkirim pesan. Sejak tragedi berdarah pada sore hari itu. Apa dia marah padaku? Lalu apa yang harus aku lakukan? Tak seharusnya aku masih ada di sini, sedang dia sudah tak mengingatku. Wanita itu segera saja berkemas. Dia mengeluarkan kopernya dan memasukkan beberapa potong baju ke dalamnya. Tak banyak yang dia bawa. Hanya beberapa saja yang memang dia beli sebelum dekat dengan Bram. Setelah selesai, Selina memandang ke sekeliling kamar. Berat rasanya harus meninggalkan tempat ini. Dia sudah sangat nyaman dan tenang. Selamat tinggal, Mas. Maafkan aku yang sudah membuat kamu marah. Dan terima kasih atas semua yang sudah kamu berikan selama ini kepada aku. Semoga kamu bahagia selalu. Selina segera keluar dari apartemen. Tujuannya adalah kekontrakan Rina temannya. Semoga saja dia tidak marah dan masih mau menampungnya. Apalagi setelah dia sempat mengecewakan Rina waktu itu. Akhirnya Arya dan Shen diresmi menikah. Karena keduanya sudah sama-sama berstatus duda dan janda, maka tak ada resepsi atau apapun. Karena Shen di yang tengah mengandung, mereka hanya melakukan ijab kabul saja. Yang penting bayi yang ada di dalam kandungan Shen di akan ada punya ayah. Sore itu juga Arya langsung memboyong Shen di ke apartemen yang dihadiahkan oleh Bram padanya. Apartemen yang sama dengan ditempati oleh Selina, hanya saja beda unit tentu saja. Bram menghela nafas panjang dan lega. Karena sibuk mengurus keperluan Arya, dia jadi mengabaikan Selina. Sudah satu minggu tak melihat wajah cantik wanita itu. Bram memang sengaja tidak menghubungi Selina, karena dia berharap jika Selina yang akan menghubunginya. Ternyata dia sangat tinggi berekspektasi. Nyatanya selama satu minggu, satu pesan pun tak dikirim oleh Selina. Bram segera berganti baju, memakai celana jeans dan kaos polos lengan panjang. Penampilannya bak pria 30 tahunan saja, bahkan aura ketampanannya tidak surut sedikitpun. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin segera bertemu dengan sang pujaan hati. Rasa rindu begitu membuncah di dalam dada. Selesai bersiap, Bram segera meluncur menuju apartemen tempat Selina tinggal. Selamat datang di kehidupan barumu, Sandy. Aku pastikan kamu akan menyesal sudah menikah denganku. Monolog Arya dalam hati. Keduanya baru saja sampai di apartemen. Bagus ya, mas apartemen ini. Sandy tampak mengagumi bangunan ini. Sungguh jauh berbeda dengan unit yang dia sewa selama ini. Tentu saja, apartemen Sultan jangan disamakan dengan apartemen karyawan. Kamu pasti bahagiakan. Akhirnya bisa menjadi menantu Bramantio. Sinis Arya. Dia sudah bisa menebak. Tujuan Sandy menikah dengan dirinya adalah karena ingin menumpang hidup mewah. Apa maksudnya, mas? Tentu saja aku bahagia. Anakku akan mendapatkan sosok ayahnya. Sandy duduk di sofa ruang tamu. Jangan pernah berharap lebih dari pernikahan ini. Kita hanya menikah karena anak itu. Kamu hanya butuh status saja, bukan? Jadi, jangan pernah kamu campuri urusanku. Setelah berkata seperti itu, Arya bergegas masuk ke dalam kamar. Meninggalkan Sandy yang termangu sendiri. Dia mengusap perutnya, mencoba bersabar. Mungkin suatu saat Arya akan berubah dan menerima mereka dengan penuh cinta. Sayang, aku datang! Teriak Bram, begitu dia masuk ke dalam apartemen. Suasana sunyi dan sepi, seperti tak ada kehidupan. Bram merasakan hatinya tidak enak dan dia segera masuk ke dalam kamar. Selina, sayang! Tetap tak ada sahutan, bahkan ranjang juga tampak rapi. Bram menemukan benda pipi berbentuk persegi panjang di atas meja rias. Bram mendekati dan ternyata black card yang dia berikan kepada Selina. Kenapa kartu ini ada di meja? Apa dia? Bab ke-19 Shit! Bram sontak memaki saat menyadari jika Selina sudah pergi dari apartemen. Pria itu hanya bisa menggeram dalam hati. Bisa-bisanya dia pergi tanpa pamit. Benar-benar menguras emosi. Kenapa dia pergi dari sini? Apakah sudah ada tempat untuk menginap? Apa dia pergi dengan seorang pria muda dan tampan? Sial! Bram membanting apa saja yang ada di meja rias Selina. Bedak, parfum, hingga berantakan di lantai. Amarah tersulut saat membayangkan Selina yang saat ini bersama laki-laki lain. Aku akan beri kamu pelajaran Selina karena sudah berani mempermainkan perasaanku. Tidak akan pernah aku lepaskan kamu. Monolog Bram dalam hati. Kemudian pria mengambil ponsel dan menekan tombol panggilan ke nomor orang suruhannya. Halo? Halo bos, ada yang bisa aku kerjakan tanya seseorang di seberang panggilan. Sepertinya suara pria. Ada kerjaan buat kamu cari tahu keberadaan seorang wanita. Nanti aku kirim fotonya. Ingat, jangan disentuh sedikitpun. Aku hanya ingin tahu tempat tinggalnya saja. Titah Bram. Siap bos, akan aku laksanakan. Bos bisa pegang kata-kataku. Dalam waktu satu kali 24 jam, bos akan mendapatkan keberadaannya. Bram memutuskan panggilan dan dia segera mengirim foto Selina pada Jarod, orang kepercayaannya. Bram sudah tak sabar ingin segera memberikan pelajaran kepada Selina. Sementara itu di sebuah apartemen yang lain, cukup jauh dari apartemen Bram, Selina sudah berada di depan pintu sebuah unit di lantai ke-10. Sambil membawa koper yang berisi beberapa pakaian miliknya, Selina menekan bel dengan harapan Rina ada di dalam, semoga saja dia tidak sedang bekerja. Selina terus menekan bel hingga akhirnya pintu terbuka dari dalam. Selina Wajah sayu dan mengantuk terlihat dari wajah Rina. Dia memang kerja shift pagi dan baru pulang jam 3 sore. Merebahkan tubuhnya sebentar karena mengantuk dan lelah. Kini justru datang tamu yang tidak diundang. Mau marah tapi teman. Maaf mengganggu Rina, boleh gak aku numpang beberapa hari di sini? Tanya Selina penuh harap. Hanya Rina saja tempat dia berharap karena dia tak punya banyak teman di sini. Loh, apa suamimu gak akan mencari? Yang Rina tahu memang sahabatnya itu sudah menikah. Apa aku gak boleh masuk Rina? Capek tau berdiri terus? Tanpa menunggu jawaban dari sang empu apartemen, Selina segera masuk dan membawa kopernya. Lalu dia duduk di sofa dengan nyaman dan sampai. Dasar tamu gak ada akhlak. Dengus Rina, dia ikut masuk dan duduk di sebelah sang sahabat. Maaf Rina, ini benar-benar urgent. Gak ada lagi yang bisa aku tuju selain kamu. Aku sudah cerai beberapa bulan yang lalu. Bahkan masa idah jaga sudah lewat. Maaf aku gak tahu. Ya sudah. Kamu boleh tinggal di sini sampai kamu bosan sendiri. Jangan sungkan. Rasa iba membuat Rina tak bisa menolaknya. Makasih Yarin, aku janji akan segera pindah saat aku sudah ada tempat tinggal yang baru. Selina memeluk tubuh Rina dengan erat, merasa terharu dengan kebaikan hati sahabatnya itu. Hei, jangan lebay ah. Hardik Rina tak urung dia juga balas dia memeluk tubuh Selina. Santai saja Selly, aku di sini juga sendiri. Gak usah buru-buru pindah. Asal kamu mau seadanya di sini. Maklum, gajiku gak besar. Jadi mau apa-apa yang mesti nabung dulu. Iya Rina, aku ngerti. Jangan khawatir, aku juga akan berusaha nyari kerja. Ucap Selina menenangkan. Apa suami kamu gak ngasih harta gono gini? Setauku suami kamu anak orang kaya kan? Rina melepaskan pelukannya. Yang kayak bapaknya, kebetulan mantan suamiku bangkrut Rin. Jadi gak ada harta yang harus dibagi. Kamu menceraikan dia karena bangkrut gitu Sel. Rina memekik tertahan. Dia sampai menutup mulutnya dengan telapak tangannya karena tak percaya. Sika, aku gak sejahat itu, Rin. Aku masih setia bahkan saat kami terpaksa harus tinggal di rumah mertua. Tapi dia dengan tega mengkhianati aku, Rin. Dia bercinta dengan sekretaris papanya di kantor. Wanita mana yang mau diduakan begitu, Rin? Wajah Selina tampak menyeratkan emosi yang begitu dalam. Tapi sedetik kemudian dia menghala nafas panjang. Sabar, Sel. Anggap saja ini ujian. Suatu saat pasti akan ada pria yang baik dan bisa menerima kamu apa adanya. Doa tulus diucapkan oleh Rina. Amin, dan aku sedang geloh saat ini. Selina menyandarkan punggungnya ke belakang. Kenapa lagi? Mantan papa mertua aku terus mengejarku. Dia mau menikahi aku. Bagaimana menurut kamu? Selina tak bisa lagi untuk memendam masalah yang saat ini tengah dihadapi. Apa sel? Astaga! Rina memekik keras. Dia menatap sahabatnya dengan rasa tak percaya. Beruntung banget si Selina baru baru saja bercerai dengan anaknya. Kini malah diincar bapaknya. Bukankah yang lebih tajir itu bapaknya? Monolog Rina dalam hati. Gimana Rin? Aku bingung. Kalau kamu suka dan nyaman, ya terima saja. Itu hak kamu ingin menerima atau menolaknya. Aku takut melihat pandangan mantan suamiku nanti, Rin. Kenapa harus memikirkan mantan suami? Kalian sudah bercerai dan hidup masing-masing. Lagipula aku rasa dia juga masih hidup di bawah belas kasihan papanya, kan? Sini Serina. Ya, dan kabar terakhir yang aku dengar. Mantan suamiku sudah menghamili selingkuhannya itu, Rin. Ya ampun, para ini sel. Ya sudah, kamu juga berhak bahagia. Jika mantan mertua kamu mau menerima kamu apa adanya, itu adalah rejeki kamu. Sudah enggak usah peduli omongan dan pandangan orang lain. Rina berusaha untuk memberikan semangat dan solusi. Iya, Rin. Ya sudah, ayo bawa koper kamu ke kamar. Karena kamar tidur hanya satu, maka mau tak mau kita harus tidur satu ranjang, ya? Rina beranjak bangun dan diikuti oleh Selina. Keduanya masuk ke dalam kamar tidur. Pak, kamar utama sudah dibersihkan. Semua barang-barang dikeluarkan. Ucap Mbok Darmi. Bram memang memerintahkan pada sang asisten dan suaminya untuk membersihkan barang-barang milik almarhum istrinya yang masih tersimpan di kamarnya. Karena sebentar lagi akan dia tempati bersama calon istrinya, Selina. Iya, Mbok, terima kasih. Ada beberapa buku catatan yang tetap saya tinggal, Pak. Takutnya penting. Tambah Mbok Darmi lagi. Hmm, aku baru tahu jika istriku punya buku harian. Baiklah, Mbok boleh istirahat. Titah Bram. Pak, kalau boleh Mbok tahu, apakah bapak mau menikah lagi? Tanya Mbok Darmi dengan takut-takut. Sebenarnya dia takut bertanya seperti ini, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Bisa jadi, doakan semua lancar. Wajah Bram sedikit merona. Mungkin dia malu karena pernyataan Mbok Darmi. Alhamdulillah, setelah sekian lama bapak sendiri akhirnya akan kembali menemukan tambatan hati. Semoga lancar ya, pak, dan calon nyonya baru bisa segera dibawa ke rumah ini. Mbok Darmi terlihat bahagia sekali. Iya, mbok. Terima kasih. Saya permisi dulu, pak, mau menyiapkan makan malam. Mbok Darmi pamit pada sang majikan. Hmm? Selepas kepergian Mbok Darmi, Bram segera saja menuju kamarnya di lantai atas. Dia ingin tahu bagaimana saat ini keadaan kamarnya. Bram bukannya ingin melupakan sang mantan istri, dia hanya tak mau bayang-bayang masa lalunya akan menghambat masa depan bersama Selina. Raut puas terlihat pada wajah tampan pria itu. Mbok Darmi memang tak pernah mengecewakan pekerjaannya. Bram selalu bisa puas dan senang. Sebentar lagi kamu akan menempati ranjang besar ini bersamaku Selina, tak akan pernah bisa kamu lari dari dekapanku. Batin Bram matanya menangkap dua buku yang berukuran cukup besar di atas meja rias. Bram penasaran dan ingin tahu apa saja yang ditulis oleh istrinya semasa hidupnya. Sang istri memang tipe wanita yang pendiam dan tak banyak bicara. dia juga tak pernah menunjukkan apa-apa padanya selama masih jadi istrinya. Tapi Bram adalah seorang suami yang sangat mencintai keluarganya. Dia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sang istri dan anaknya. Bram meraih dua buku itu dan membawa ke sofa. Buku pertama dia buka dan ternyata berisi tentang perjalanan cintanya dan Bram. Bagaimana awal mereka bertemu, berpacaran hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Tiga bulan menikah sang istri langsung hamil dan tentu saja Bram sungguh bahagia atas kesempurnaan cintanya. Buku pertama habis dan Bram melanjutkan membuka buku yang kedua. Ternyata berisi lanjutan dari buku pertama. Tak jarang Bram ikut tersenyum saat dia terbawa dalam roman sama selalu. Mama Arya adalah cinta satu-satunya. Bram semasa muda bukan tipe pria penjajah wanita seperti sang putra. Waktunya dia habiskan untuk bekerja keras mencari uang. Hingga akhirnya bisa sesukses sekarang ini. Hingga pada lembar terakhir ada sebuah coretan yang sontak membuat Bram kaget setengah mati. Maafkan aku mas jika kamu sudah membaca tulisan ini. Aku mohon maafkan aku. Bukan maksud untuk membohongi kamu sekian lama, tapi aku benar-benar takut. Jika kamu tahu kebenarannya, akan marah dan menceraikan aku. Sebenarnya waktu aku melahirkan anak kita, dia berjenis kelamin perempuan mas, dan baru beberapa menit menghirup udara di dunia ini, dia dinyatakan meninggal oleh dokter. Hatiku langsung hancur mas, dan aku gak mau jika kamu kecewa dan marah. Karena itu aku mengadopsi Arya, yang kebetulan juga baru saja dilahirkan oleh ibunya, dan kebetulan kami satu ruang di rumah sakit itu. Maaf mas, aku sungguh sangat mencintai kamu, dan aku berusaha untuk membahagiakan kamu, walau dengan cara yang salah. Aku harap kamu gak akan marah pada Arya, dia tidak bersalah mas. Bahkan hingga detik ini dia belum tahu jika kita bukan orang tua kandungnya. Sekali lagi maafkan aku mas, tolong maafkan aku, biar aku bisa tenang di sana. Jika mas ingin tahu siapa orang tua Arya sebenarnya, akan aku beritahu mas. Sebenarnya Arya adalah anak Mbok Darmi dan Meng Tejo. Jedar. Bab ke-20 Jedar. Bab petir di siang hari, Bram sontak saja kaget. Dia benar-benar tak menyangka bahwa ini semua bisa terjadi. Bahkan buku yang tadinya dia pegang jatuh ke lantai. Rasa marah dan benci sontak berkolaborasi di dalam hatinya. Jadi selama ini dia sudah membohongi aku. Pantas saja sifatnya sungguh jauh berbeda dengan aku dan istriku. Rupanya dia anak Mbok Darmi dan Meng Tejo. dengan kasar. Tak ada gunanya dia marah. Toh sang istri juga sudah lama meninggal. Apa yang bisa dia tuntut? Sebaiknya dia harus bertanya pada Mbok Darmi tentang ini semua. Ping Sebuah pesan masuk dari aplikasi hijau dan senyum beram mengembang saat membaca pesan dari Jarod. Target sudah ditemukan bos ada di apartemen X tempatnya di lantai ke 10. Dia menumpang di unit milik sahabatnya bernama Rina yang bekerja di mall sebagai SPG alat kosmetik. Bagus! Balas Bram puas. Jarod tak pernah mengecewakan dirinya. Akan aku transfer bayaran kamu. Bram bisa sedikit lega saat tahu jika Selina tidak tinggal bersama laki-laki. Ada baiknya dia memberikan bonus pada sahabatnya yang sudah mau memberikan tumpangan. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mencari informasi dari Mbok Darmi. Sementara itu di apartemen Arya dan Shendi. Wanita muda yang tengah hamil itu baru saja selesai menyiapkan makan malam. Memakai gaun tanpa lengan dan panjang selutut warna hijau. Sementara Arya yang barusan pulang dari kantor sudah masuk ke dalam kamar. Mas, ayo makan malam dulu. Dengan lembut Shendi berkata pada sang suami yang sibuk dengan ponselnya. Aku belum lapar. Ketus Arya tak mengalihkan perhatian sedikitpun dari layar ponsel. Baginya lebih menarik ponselnya ketimbang sang istri saat ini. Padahal beberapa waktu yang lalu dia masih tergila-gila kepada wanita yang sungguh jago di atas ranjang itu. Aku sudah memasak banyak mas, nanti keburu dingin. Kekah Shendi, diam! Bentak Arya. Matanya melotot tajam pada sang istri, namun tak membuat wanita itu gentar. Aku bisa beli makan sendiri, gak udah so peduli sama aku. Jangan berteriak mas, aku gak tuli. Shendi balas berteriak. Dia tersulut amarah juga akhirnya, sudah berusaha untuk bersikap baik dan sabar, tapi Arya justru kasar dan terus memancing emosinya. Kamu berani membentak aku. Arya berdiri dengan gusar. Ingin rasanya menampar Shendi, tapi takut kena pasal penganiayaan. Kenapa tidak? Aku bukan wanita bodoh seperti yang kamu pikir. Aku juga punya batas kesabaran mas. Jangan terus menguji kesabaranku. Teriak Shendi. Dia memang butuh Arya, tapi dia juga tidak asudi jika diinjak dan direndahkan. Memang hanya Selina saja wanita baik di dunia ini. Bahkan dia tak pernah berkata dengan nada tinggi padaku. Sinis Arya, ingatan kembali melayang pada mantan istrinya, yang baru dia sadari jika Selina adalah wanita baik dan penurut. Lalu kenapa kamu ceraikan dia? Harusnya kamu jaga agar dia tidak lari dirimu. Memang dasarnya saja kamu yang gak tahu diuntung mas? Kamu! Arya mengangkat tangan dan siap melayang ke wajah Sandy, tapi segera dia urungkan. Aku menyesal sudah mengenal wanita licik dan murahan seperti kamu! Arya segera keluar dari kamar mereka. Lelah rasanya beradu mulut dengan Sandy. Sandy hanya bisa menghala nafas panjang dan dia mengusap dadanya. Sebenarnya dia tak mau jadi istri pembangkang, tapi dia juga tidak mau jika terus menerus dihina. Jangan pernah berpikir jika aku akan diam dan mengalah seperti mantan istrimu mas. Aku akan terus melawan jika kamu tidak pernah bisa menghargai aku. Monolog Sandy dalam hati. Arya segera saja makan malam, tanpa peduli apa Sandy sudah makan apa belum. Memang benar kata orang, kita akan mengenal sifat orang jika sudah hidup bersama. Arya tak menyangka jika Sandy yang cantik dan mengguda ternyata bisa menyebalkan seperti itu. Jika saja tidak diancam oleh sang papa, dia tak akan sudi menikahi Sandy. Entah anak siapa yang kini dia kandung. Ah, sungguh nasibnya sangat sial karena sudah mengenal Sandy. Hidupnya jadi hancur berantakan. Mas, mau aku buatin kopi atau teh? Dua hari lagi tolong antar aku ke dokter kandungan ya. Sudah waktunya kontrol lagi. Sandy datang dan membuat napsu makan Arya hilang. Memangnya kamu gak bisa pergi sendiri? Ketus Arya. Untung saja dia sudah makan cukup banyak jadi lumayan kenyang. Dan satu lagi, gak usah sok perhatian sama aku. Tapi mas, aku mau ditemani kamu. Karena ini kita. Aku juga pengen seperti pasangan yang lain mas. Kalau aku gak sibuk. Sergah Arya. Malas rasanya harus mengantar wanita itu ke dokter. Besok sore mas. Waktu kita pulang kerja. Ya mas. Sandy memasang wajah memelas. Berharap sang suami akan luluh. Sika. Ya ya. Jangan so imut seperti itu. Arya bergegas meninggalkan ruang makan karena tiba-tiba dia merasa tak nyaman menatap wajah Sandy yang bisa berubah mengemaskan begitu. Sandy tersenyum lega. Dia berjanji akan berusaha untuk bisa mendapatkan hati Arya. Cinta akan datang seiring berjalannya waktu. Dia hanya butuh sedikit bersabar saja. Sel, ayo makan malam dulu. Ujar Rina saat dia baru saja kembali dari bawah. Tadinya dia memang berpamitan pada Selina akan mencari makan malam buat mereka dan saat dibawa ada seseorang yang mengaku bernama Jarod memberikan sejumlah uang untuk membeli makanan buat Selina. Awalnya Rina tidak mau karena dia tidak mengenal pria bertampang seram itu. Rina sempat berpikir jika pria itu adalah salah satu komplotan penculik wanita dewasa. Tapi saat mendengar dia menyebut nama Bramantio, mantan mertua Selina, Rina langsung saja percaya. dan mau menerima satu gepok uang itu dengan senang hati. Wah, kamu baru gajian, Rin. Banyak banget makanannya. Mata Selina sontak saja melotot melihat banyak makanan yang dibeli oleh Rina. Ada ikan bakar, udang goreng, cumi, dan ada rendang juga. Iya, baru saja dapat rejeki sel. Alhamdulillah didatangi kamu rejeki aku malah bertambah. dusta Rina. Tak mungkin dia berkata bahwa baru saja mendapatkan uang dari mantan mertuanya. Alhamdulillah, aku jadi enak kalau begini. Selina perkakah geli. Ah, dasar kamu. Ayo kita serbu saja makanan ini. Kapan lahi bisa makan enak dan lezat seperti ini? Kalau begini mah, kamu boleh tinggal selamanya di sini sel. canda Rina. Memang kamu gak bosan, apalagi suatu saat juga kamu bakal nikah Rin. Sudahlah, ayo makan. Uang sudah saya berikan pada sahabat non-selina bos pesan dari Jarut. Dan Bram tersenyum lega, setidaknya dia lega karena selina tidak kekurangan suatu apapun. Ada apa bapak memanggil kami? Mbok Darmi yang sudah dia pesan untuk menghadapnya bersama Meng Tejo, membuyarkan lamunan Bram. Ah, iya Mbok. Ayo duduk, Meng duduk. Aku mau bertanya pada kalian. Ucap Bram. Tatapan matanya yang tegas dan tajam membuat Mbok Darmi mengkeret. Iya, Pak. Ucap Meng Tejo dengan sopan. Pasangan yang sudah lama ikut Bram itu duduk bersebelahan. Begini Mbok, aku baru saja tahu sebuah kebenaran yang bahkan sudah puluhan tahun tidak aku tahu. Aku harap Mbok mau jujur. Bram menghela nafas panjang. Lalu kembali melanjutkan ucapannya. Apa yang Mbok tahu tentang Arya? Siapa sebenarnya dia? Bab ke-21. Siapa sebenarnya Arya, Mbok? Bram langsung saja bertanya tanpa basa-basi. Seketika wajah Mbok Darmi memucat. Wanita itu tentu saja tidak akan menduga akan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Sudah puluhan tahun rahasia ini terkubur, bahkan sampai sang nyonya meninggal dunia. Mbok Darmi tak menyangka jika akan diungkit kembali. Tangan saling meremas di atas paha, dan wanita paruh bayi itu bahkan tak bisa berkata apa-apa. Ada apa bun? Tanya Meng Tejo. Pria itu menatap sang istri yang terlihat bingung. Emen, itu Pak, saya.